mau marah nggak coba itu apa kalau kita bilang gobelang mafia marah orang five four three two one and close the door saya nonton mengatakan bahwa ada oknum M ada korupsi ada apa-apa saya ketika nonton itu apalagi di Pak Petrov Gonta yang videonya cepet banget tuh cepet banget video gue nonton gimana sini udah habis aja gitu kan Anda mengatakan bahwa gue nggak mau nyebutin namanya siapa karena gampang tuh dicari gampang kalau niat gampang kalau niat saya tuh agak tertarik dengan hal itu karena begini karena kalau kasus korupsi kayaknya sudah wajar gitu ya eh gini korupsi yang lain saya mungkin nggak terlalu peduli tapi kalau terkait kepertahanan bahayanya banyak bahayanya banyak bukan saja bahaya kepada negara dalam konstelasi global kan ya disuruh kan ngomongnya atau regional tapi lebih kepada juga angkatan bersenjata kita itu karena kalau di korupsi berarti peralatan peralatannya juga jadi lebih sedikit bukan saja lebih sedikit kalau mungkin banyak tapi tidak letal ngapain banyak kalau nggak letal tapi nggak letal tapi kita bisa tuh bingung deh kalau kita misalnya punya kapal selam cuman empat ya buat pertahanan kita kan kalau kita perang yang lawan kita banyak-banyak jadi yang bikin bingung apanya nih yang bikin bingung kita cuma punya empat buat apaan kecuali buat menjaga ya kecuali buat menjaga ya oke lah gitu tapi kalau buat pertahanan untuk perang cukup nggak empat nggak cukup atuh oke atuh jadi dulu tuh kita pernah punya banyak banget dan ke bukan cuman banyak tapi punya kelengkapan yang banyak itu oke misalnya kita punya kapal tender jadi kita kalau punya kapal selam harus punya kapal tender ini kapal tender itu adalah fungsinya dia itu ketika si kru harus bertemu satu koordinat dia kemudian si krunya tuh bisa naik ke kapal itu namanya RV RV itu render food bisa makan enak bisa tidur enak kan kalau di kapal selam nggak bisa bisa nonton TV bisa ngerokok gitu bisa apa yang enak-enak nah sambil si kapal selamnya karena kita punya diesel diisi listriknya nah dulu saat kapal selam kita 12 kita tuh punya tender itu tiga oke makanya adalah aneh kemudian kita sekarang tinggal segini tidak ada satupun gitu nah itu salah satu bentuk kalau kita tidak aware terhadap pertahanan tapi tapi anda tidak mengatakan bahwa tenggelamnya tersebut karena adakah kasus korupsi ini kan saya nggak bilang tenggelam karena kasus korupsi kapal selam tenggelam seperti dijelaskan kan udah banyak aspek tetapi saya kebetulan karena pegang dokumen beberapa pemeriksaannya saya menghimbau MRO maintenance repair dan overhaul maintenance repair dan overhaul itu tolong diperhatikan di semua angkatan loh saya nggak bicara soal ya berarti semuanya kan semuanya karena ini tip of the iceberg kasus-kasus nanggal ini menurut saya tip of the iceberg dan kita harus berani jujur lah di bawah sana itu ternyata banyak masalah yang harus kita clear out gini misalnya bilang gini oh enggak kok baru di baru di overhaul gitu anggap aja kayak mobil kita masuk bengkel Kang Dedy aja kan manggilnya nggak pernah manggil kan masuk bengkel bisa aja kan dari mana tadi ke supir masuk bengkel Bu tapi kan ada spare part yang nggak terganti semua misalnya mesti nunggu mesti ini mesti itu nah sama ada beberapa case menurut saya MRO itu kita mesti very clear ketika dia MRO apakah elemen-elemen prusialnya terganti semua atau tidak tapi ini masuknya kepenuduhan tidak nanti jadinya kok kepenuduhan ya enggak dong ini kan kita mesti lihat casenya kita kan nggak tahu kenapa nggak tahu kita jadi yang paling gampang makanya saya salah satu yang nggak maksudnya supaya diperisah gitu supaya semua alutsista kita supaya tidak terjadi lagi faktor MRO nya tuh harus diyakinkan tapi kan menurut tentu karena MRO nya bisa aja karena memang faktor eksternal misalnya ada internal wave ada apa segala itu satu hal makanya saya bilang kan kalau kalau makanya saya termasuk orang yang nggak percaya mohon maaf dengan segala hormat kalau sampai harus ngambil ke bawah kapal selamnya gitu dievakuasi jadi bicara apa kapal selam lebih gampang bicara tentang MRO karena gini mereka punya kalau udah ditulis sama Pak Aslan lah kemarin ada sistem laporan harian mingguan bulanan nah itu aja di trace apa aja yang sudah diurus seperti tadi saya bilang kita punya logbooknya buku mobil kita kan tahu ternyata yang ini belum diganti itu belum nah ada hal-hal krusial yang menurut saya kalau harus diganti digantilah tidak bisa nunggu semangat tentara kita itu selalu begini pokoknya kalau udah perintah negara jalankan apapun kita jalankan nah bagus tuh pada bagus banget nah yang nggak bagus itu adalah kemudian orang-orang yang menggunakan kebaik kesempatan tersebut kita asik-asik aja nih gitu kan gitu beda tentang Amerika-Amerika salah satu kepentingannya atau kesiapannya nggak ada dia nggak mau pergi nggak mau gitu karena bunuh diri ya jatuh makan Tuhan gitu ya atau ya manja bisa-bisa ada adruan ya bisa dia bunuh diri atau bisa dia manja ya jadi intinya harus dari dua pihak gitu kan si tentaranya mau siap untuk negara negaranya memberikan keseluruhan ya nah ini akan menjawab pertanyaan dari tadi kenapa kapal selampat cukup ya kan karena terlalu baik sekarang gimana ya kita ini negara menurut saya ketika presiden bilang kita menjadi negara polos maritim dunia di 2013 itu kan secara pertahanan artinya kita tuh menjadi negara polos diri gantara juga permukaan jadi nggak mungkin hanya angkatan laut dibesarkan tanpa perlindungan udara dia bergerak misalnya tanpa kemudian pasukan darat nanti disebarkan tapi tadi misalnya tadi polos maritim dunia itu kalau kita jabarkan itu tuh harus ada pengembara ada ada roadmap kapan dia bermain di kawasan di kawasan kita aja nih kedaulatan kapan bermain di kawasan rek jangan bosen gitu dong bukanya enggak dia lagi mendengarkan bosen nggak mau kuliah nih main di kawasan terus kapan main di dua samudera yang sesuai nawacita nah itu tuh harus ada namanya roadmap bukan masterplan dan dibuatnya tuh mesti betul-betul diukur dihitung gitu jadi tahu nih kapan barang dibeli kapan dia dipelihara terus kapan nanti barang ini referbis yang ini masuk artinya bener dong bahwa empat nggak cukup bener dong iya dong sangat tidak cukup kalau untuk Indonesia sehari-hari ini saya tanya dengan Pak Muhammad Ali ini kalau empat gimana kalau perang kan jawabannya adalah tergantung perangnya sama siapa bener juga tergantung perangnya sama siapa gitu tapi itu menunjukkan jawaban tentara kita yang sangat baik hati kan sangat baik ya makanya tugasnya akademisi seperti saya sebenarnya begini kadang-kadang kita tuh memperlakukan akademisi kita tuh seperti pelengkap penderita jadi semua meeting apapun gua diundang jangan selalu gua meeting di DPR diundang meeting di KMH diundang tapi cuman oke yang penting ada akademisinya jadi seolah-olah ada akademisi sudah kesana tapi yang terjadi kemudian ya akademisnya yang diomongin kalau akademisi dan ngertian gue gitu kadang-kadang Anda merasa tidak didengarkan oh didengarkan lah kayaknya tapi maksud aku tadi kayak roadmap ya kan aku mendengar nih kemarin ini ada berita seru nih sebenarnya aku ketemu Pak Tuba Gus Hasanuddin dia anggota Komisi 1 PDIP dia bilangin kon-kon gue lagi pusing deh ini aku dapet kabar Pak Menhan ini akan mengadakan pinjaman luar negeri besarnya 1790-an miliar gila nggak sekarang tuh anggaran pertahanan kita tuh cuma 139-an maksudnya berapa sih pokoknya itu 1790-an dan harus habis 2024 gitu kan lah kan kita pusing loh karena ketika kita kalaupun kita ada uang sebanyak itu ya kita kan nggak bisa beli ini beli ini beli ini beli ini ya nggak bisa karena kita mesti hitung loh yang naik kapal itu siapa terus ya berapa lama berapa besar dan berapa lama dia beredar kemudian kita harus bikin siapkan krunya personilnya siap latihannya dan sebagainya iya dan bikin kapal selam misalnya itu perlu 5 tahun si personilnya yang biasa pegang kelas nanggala atau kelasnya apa yang orea tiba-tiba misalnya mau pindah ke kapal selam model Perancis itu perlu pendidikan 1-2 tahun jadi bukan kayak kita pindah mobil sekarang hari ini kita pakai BMW besok pakai Mercy besok pakai Lamborghini nggak segampang itu apalagi ini ada kru kan kapal kan banyak orang artinya setiap pindah kapal pun harus ada pelatihan oh harus jangankan kapal yang orang banyak pesawat tempur because it's all defense it's all different kemudian itu mereka mesti hafal kemudian kita balik lagi KMRO makanya sebenarnya kalau aturan pertahanan itu harusnya jangan terlalu banyak jenis ada namanya commonality lebih mudah kita tuh adjusting oke tapi ini jadi sulit karena kalau misalnya dananya kurang untuk pertahanan jadi masalah sekarang kalau misalnya berlebihan kan juga sebenarnya bagus kan berlebihan bagus kalau kita punya roadmap yang nggak bagus itu tiba-tiba gue punya duit banyak nih ah belilah itu ina itu ina itu yang nggak sesuai dengan kita itu mau apa jadi gini loh ketika kita punya konsep pertahanan negara itu tuh sesuai kepentingan nasional kita ini aku ceritain biar gampang ya Perancis, Perancis tuh disana begitu kejadian laut Cina Selatan dia bikin loh 5 daerah komando dari mulai Kalidonia di Pasifik masuk ke arah sini Selandia Baru terus sampai ke arah Jiboti karena dia punya pulau kecil hanya pulau yang dia punya pulau kecil di Jiboti, pulau kecil di Kalidonia sana ada beberapa pulau lah terus apa Macron bilang kita the great power of Asia Pasifik sekarang jadi Perancis is part of the Asia Pasifik yang dia bikin kemudian dia hitung berapa garis pantai dia dengan pulau-pulau dia yang kecil-kecil tapi tersebar nah garis pantai dia jadi gede banget kan orangnya nggak banyak loh orangnya Perancis di Pasifik itu nggak banyak gara-gara garis pantai dia bangun sekarang kekuatan 5 jadi kalau dulu kalau kita biasa dengar ada USPcom US Command lah istilahnya kan sekarang ada French Command yang artinya mengatur dimana dia taruh angkatan lautnya, angkatan udaranya, angkatan daratnya serentak jika terjadi sesuatu dengan laut so basically you need to know what you wanna do exactly jadi ketika Presiden bilang negara polos malatia dunia oke, dengan negara polos malatia dunia kita mau apa apa nih harus apa, mau apa dimana yang dijaga exactly, makanya baru tahu oh kalau kesana gue perlu carrier oh kalau kesana gue perintah itu tugas Anda kan berarti sebagai seorang analis pertahanan untuk memberikan jawaban ini terhadap pemerintah dan Menteri Ketahanan dan sebagainya Anda kan dipanggil kemana-mana jangan emosi dulu, itu tugasnya Menteri Pertahanan tapi kan Anda dipanggil kemana-mana nah masalahnya adalah kadang-kadang itu tadi akademis itu dianggap ini orang yang halu gitu lupa teori aja lah gitu kan gue yang lebih tahu sebenarnya gimana nah ini sekarang kita balik nih jadi menurut saya pertahanan kalau hanya dihitung dari uang sampai kita kiamat nih ya kita gini-gini aja kalau dihitung dari uang dari anggaran ada, dari anggaran tersedia oke berarti anggaran saja gak cukup ya gak bisa, harus gini ancamannya apa kemudian seberapa besar ancaman itu sudah ada sehingga nih yaudah harus ada anggaran pertarungan gue balikin aja jaman tahun 60 jangan bukhung karno punya apa sih kita negara baru merdeka artinya adalah bahwa harus memiliki kemampuan kemampuan kapabilitas kapabilitas dan punya ide idea dong it's not only idea, vision dong kalau negara bukan ide, visi iya iya berarti punya visi ya saya punya ide jadi punya visi ya tapi tapi gini masa saya punya kemampuan yang menghasilkan ide-ide dijalankan jadi satu visi terus tujuannya apa gitu kan kalau di pertahanan dari vision itu kita bikin strategi dari strategi turun ke doktrin pertahanan ya otherwise you just rich kid who have a lot of money you don't know what to do you don't know what to do or you buy something that only for toys only for, ya only for years I have this gitu kan yes, only having this terus what and then what makanya itu saya bilang tadi kayak misalnya mendengar gak kemarin tiba-tiba ribut Pak Prabowo mau beli F-35 pertama ketahuan dia gak ngobrol sama kementerian luar negeri kalau itu karena gak mungkin kita punya F-35 kita bukan aliansi Amerika Serikat yang kedua kita mau deploy kemana F-35 itu stealth yang paling canggih gitu loh emang kita punya musuh dimana harus pakai itu contoh mungkin buat persiapan kalau tiba-tiba gak apa-apa siapa tau Indonesia tiba-tiba diserang negara apa gua kan gak tau nih siapa tau atau sedang diserang atau sedang diserang kita gak tau tapi you know what interesting thing is kemarin pada saat saya nonton you with Peter F. Gonta ada sebuah kalimat mengatakan kita nih harusnya bersekutu dengan siapa Cina atau Amerika ya kan terus begitu kan karena kita gak mungkin tidak bersekutu kalau tidak bersekutu no 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 what I'm saying waktu itu kan ditanya kalau ini Cina sama Amerika berantem akhirnya lu mesti pilih siapa aku bilang kalau kita masih melihat pertahanan dengan on budget based artinya kita gak bisa beli apa-apa tadi like you are asking only for gitu kan submarines gitu nah artinya kita mesti beraliansi oke tapi berarti sekarang tidak berlaku karena kita bisa punya budgetnya kalau kita punya budget besar seperti Jalan Bung Karno diadakan pokoknya tapi kan nanti kan diminta budgetnya nanti besar kan ada kan ya diminta tapi tadi bukan diminta ada di 3 tahun disuruh habis sambil kita gak tau buat apa tadi yang saya bilang kita mau apa dengan ada segitu kayak mungkin tiba-tiba ada harus pokoknya habis belanja 2024 harus habis gak mungkin oke 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 jadi kalau misalnya tidak ada hal itu semua kita harus beraliansi gitu maksudnya kalau kita gak punya budget pilihannya kita itu harus beraliansi kalau punya budget sebentar dulu jangan dulu kesitu nah kepertanyaannya kan karena kita itu foreign policy kita itu non alignment atau non block tidak boleh beraliansi dengan siapapun disitulah aku masuk ya kalau gitu bagi 2 aja gimana caranya ceritanya gampang ini Indonesia nih 4 ya ini kos yang pertahanan nih sekarang 4 kita cross aja nih Indonesia itu kan dari London sampai Turki besarnya jangan lu lihat Indonesia 1 negara terus diam aja kita 3 waktu loh saking kita gede kita bagi 4 bagi 4 begini ya nah menurut gue yang barat itu armada barat kalau sekarang armada 1 namanya sama armadanya Indian Ocean itu kita sama Cina karena itu kan deket ke Cina tapi armada timur which is Papua dan lain-lain itu dengan Pasifik di atas kita yang ada Sulawesi di atasnya itu kita sama negara Amerika dan gengnya aliansi oke jadi kan maksud aku non alignmentnya kan terpenara tetap kita bermain cantik gak bisa dong kalau mereka perang kalau kita satu aliansi ke Cina satu ke Amerika kita ikutan perang dong jangan dong enggak gak bisa aku cerita ya Bung Karno waktu kita perang dingin dulu Rusia sama Amerika kita gak ikut perang padahal jangan salah peralatan kita banyak dari Rusia waktu itu dibantu oke dan gak punya uang ini juga aku mau ngomong bahwa ternyata memperkuat pertahanan tuh gak selamanya lu harus punya uang kalau lu punya brain dan lu tahu cara menggunakan posisi strategi sebagai negara maka lu bisa lakuin dan itu diperkenalkan oleh Soekarno aku mau kasih contoh ya reaktor atom di Bandung namanya reaktor atom terigomark this is the first reactor atom kita punya itu apa sih dia tuh multi purpose reactor apa arti multi purpose reactor dia tuh bisa reset mau bikin listriknya lu mau bikin apalah untuk orang cancer apa segala macam tapi juga bisa bikin bom kalau lu mau pertanyaannya bikin reaktor nuklir tahun 60-an waktu itu oke di bumi bagian selatan baru kita nih dibiayain penuh sama Amerika Serikat satupun kita gak keluar uang untuk defense waktu itu kenapa karena Boncarno bisa negosiasi dengan Amerika Serikat eh posisi gue strategis loh lu pasti perlu gue lu musuhin Rusia tapi ini kan ada Cina kayak gitu loh gue gak tau loh ngobrol dulu seperti apa tapi kemudian dibuktikan kita banyak dibantu oke oke jadi artinya bisa aja nih kalau misalnya Amerika dan Cina perang kita pecah jadi dua gitu jangan pecah jadi dua dong kita harus harus punya punya pemimpin yang tau mainkan geopolitik sehingga kita bisa 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 menjaga kemandirian kita atau ke non-alignmentan kita itu atau gue bilang tadi kalau memang lu gak bisa juga yaudah lu aliansi aja gampang kalau aliansi udah lebih gampang gak pusing misalnya nih kalau alasannya selalu anggaran pertahanan gak ada anggaran pertahanan yaudah aliansi aja deh negara tetangga kita banyak aliansi kok contoh Five Power Defense Arrangement yang grup-grup Commonwealth Country nih Australia Malaysia gitu kan Brunei pokoknya mereka diserang udah lima Inggris pasti bantu oke kalau kita aliansi ke siapa kalau kita aliansi ke siapa boleh gak kalau gue itu lebih percaya gue gini 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 gak 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 gue kagum banget sama Bung Karno ya karena gimana gue tuh kadang-kadang mikir gini negara baru berdeka so confident so confident so bilang bahwa gue non-alignment come on lah non-alignment gitu ya kenapa sekarang kita gak bisa bilang yang sama tetap non-alignment tetap main sebagus mungkin dengan posisi geostrategis kita tapi bukankah non-alignment itu akhirnya digenjat kanan-kiri ya ya digenjat kalau kita gak mau ngapain kalau bagus kalau cuma digenjat mungkin gak usah digenjat juga udah pusing gue mau ngapain makanya bagaimana menjadi posisi non-alignment tapi bisa seperti Bung Karno memainkan posisi geopolitik kita dengan tepat dan ketika gue bicara geopolitik gak bicara cuman laut kita bicara misalnya ruang sekarang ini kan perang udah makin canggih lah udah bukan cuman cyber ruang angkasa misalnya bagaimana pernah kebayang sama Kang Dedy Bung Karno waktu itu udah mikirkan kita itu mesti jadi tempat peluncuran roket dunia itu berarti gue tuh udah mikir posisi strategis kita ini mesti diapain jadi kita kalau sekarang baca textbook Indonesia posisinya sangat strategis Indonesia poros ini dunia itu dunia so what cuma nanti kalau itu terjadi digoreng digoreng lah nanti kalau misalnya ada proyek dari Cina ada proyek dari Amerika digoreng lagi wah tidak penting kan tau sendiri yang terjadi kenapa ya gak ya gak ya gak dulu lu gak boleh takut digoreng tapi iya kan tapi iya digoreng kalau kita tahu kita mau apa mau digoreng kayak apapun gak bisa digoreng aja terus masyarakatnya ribut sendiri kalau kita kuat kalau kita betul-betul kuat pertahanannya kan Dedy kita aja nih kan kan Dedy pasti punya lah bisa baca pakai SNA social network analysis lu gimana kan kita aja nih orang per orang bisa begitu masa negara gak bisa jadi kalau pertahanan kita kuat pertama SNA for the country itu working gitu kan yang kedua kita bisa betul-betul kayak Cina gitu matiin semua kata-kata yang berbahaya tadi atau kata-kata gorengan itu kan bisa lu atur dari kebanyakan karena udah terbukti tidak bisa karena kita gak kuat karena kita memang tidak mampu untuk menguasai social media yang di luar kita gak punya kedaulatan penuh terhadap hal tersebut kan gak, gue gak musuh ngomong dulu yang luar deh kejauhan pokoknya kita itu bisa pakai bi-robotic system apalagi pakai artificial intelligence semua kata-kata yang berbahaya atau berbohong negatif kan lu bisa baca ya ya udah di blok aja hilang set hilang di blok kan harus kerjasama dengan media-media luar media sosial luar tersebut nah itu kemampuan diplomasi bagai-bagai kan gue kan tadi bicara soal geopolitik yang negaranya nih sekarang geopolitik dunianya ya kemampuan kita diplomasi diplomasi kita mesti unggul kayak Bung Karno kalau gue sih percaya banget ini gue baru cerita Bung Karno ya boleh gak gue mundur abad 15 ada perempuan kita hebat banget di Jawa Timur namanya Ratu Kali Nyamat gila gak? zaman itu kita industri terbesar di kawasan industri kapal dagang industri kapal perang jadi waktu negara-negara deket kayak apa ya Johor diserbu Aceh diserbu ini kan negara waktu itu ya Kali Nyamat tolongin gue bayangin nih perempuan satu dia serbu si Portugis Maluku penghasil apa cengkeh lu jangan mau ngomong gitu bayangin dulu terus dia dalam waktu Kali Nyamat gitu kita diserbu dia deploy bayangin kita jadi negara seperti Amerika disini deploy dia turun disini deploy dia turun Kali Nyamat perempuan hebat sekali sampai dalam sejarah Portugis dia disebut Rehinha de Jepara Ratu dari Jepara yang gagah perkasa ini gue lagi riset soal itu soalnya dan baru selesai dan kita doakan dia segera jadi pahlawan nasional itulah kita jadi negara maritim kemampuan untuk mengatur posisi strategis kita karena karena gini karena angan-angan mbak Cori itu luar biasa tapi tidak mudah gitu kan gak mudah gak berarti gak bisa bukan berarti gak bisa ya betul betul saya tuh cuman bingungnya begini karena segala perilaku yang dilakukan oleh pemerintah saat ini tuh kan sering banget jadi gorengan masyarakat juga gitu mau baik dan tidak baik jadi gorengan gitu kalau kita ngomong seperti ini aja ide aliansi dengan Cina lah anggap kita aliansi dengan Cina yang ngomong mas Dedy bukan aku kan ide ide aliansi dengan Cina ini pasti menjadi gorengan yang luar biasa kenapa kita gak bisa mandiri kenapa gak bisa begini makanya kita harus mandiri nah mandiri juga gak semudah itu dengan dengan kemiskinan yang masih banyak seperti ini itu 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 that's a cheap excuse you know kemiskinan tuh gak bisa harus begitu contoh gini ya negara kita nih gak punya apa yang negara normal punya yaitu National Security Council apa sih fungsi National Security Council itu yang dibilang Mas Dedy tadi susah Kang Dedy tadi susah susah integrasinya susah apanya misalnya National Security Council itu sebenarnya dia tuh di tangannya ada presiden ada menteri luar negeri ada menteri pertahanan jadi dia disitu bisa tahu oh kita misalnya tadi mau kemana lalu dia bisa bicara sama menteri perindustrian kita mesti bikin ini jadi industri pertahanan tuh bisa benar-benar industri pertahanan gitu kita perlu apa misalnya industri pertahanan tuh kan mengenal tier tier 1, tier 2, tier 3 tier 1 tuh misalnya yang bisa bikin gede semuanya dan bisa mengintegrasikan tier 2 tuh yang seperti tier 3 yang cuma kayak supply little thingsnya gitu nah kalau ada itu saja itu bisa jalan jadi jangan dibilang gak bisa jalan bisa tapi kenyataannya memang kemiskinannya ada sebentar ya pernah dengerin gak gini si vis pacem parabelum itu tuh begini itu dari tahun 400 loh dunia ini kalau ingin damai bersiaplah untuk perang jadi gak bisa lu bicara bread versus butter all the time jadi ini bukan alasan you need to have defense it's not an excuse it's not an excuse karena gue boleh ceritain lagi gak kalau perang masa depan lebih mengerikan dulu tuh perang namanya cuma operasi militer perang itu perang tradisional lah kira-kira gitu rebutan resource resource ributan apa sumber daya atau rebutan jalur perdagangan sekarang ada operasi militer other than war nah ini lebih ngeri lagi loh jadi atas nama kemanusiaan orang tuh bisa interfere negara lu contoh nih kita punya hutan sekarang gak banyak dunia punya hutan yang dianggap paru-paru dunia nanti atas nama kemanusiaan dunia bisa aja loh negara-negara yang namanya adik kuasa ini eh lu kagak pecus ngurus hutan lu sini gue dudukin gue yang bederin oh ya bisa exactly nah sekarang kalau kita gak sifat temparabelum kita mau gimana mempertahankan hutan kita ini karena saya melihat bahwa atas nama kemanusiaan atas nama ham dan sebagainya itu bisa dipakai menjadi senjata sangat betul dan itu mataku yang gue pegang hukum internasional terkait human security paradigm ya lama-lama gue bilang kalau kita justru karena aku berbicara tentang human security paradigm makin yakin aku kalau kita tidak mandiri pertahanan kita alutsista kita gak bisa juga mandiri tentara kita gak bisa hebat dan juga mandiri seperti Cina misalnya berat berat kalau gak ya tadi sekalian taruh itu buku kuno non-block aliansi aja kipas-kipas deh kita bisa kayak Cina kena gini ya kita tuh bisa tapi jangan menafik Cina ini kan gini gue emang tukang kopi gitu ya kan dan dia gak menafik kan emang gue tukang kopi terus kenapa kopi 1, kopi 2, kopi 2, kopi 2, kopi 3 yang KW paling bagus gue kirim ke Inggris ya kan lu tau primark eh apa bukan apa primark tempat belajar di Inggris yang semua desain paling bagus kopi di guru kan namanya ya kan itu lah nah itu yang kelas satunya dia kirim ke primark tapi yang kelas-kelas gak jelasnya negara-negara yang makin gak jelas juga mutunya nih maksudnya nah at the same time dia kan begitu but oh saya potong pesawat iya potong nanti namanya jadi Dedy Gontal gak 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 kalau ini gak karena saya kebikinnya tapi walaupun mereka tukang kopi mereka learning from it exactly first they admitted kedua they're learning dan malah makin terbuka di kita kan enggak di kita tuh gini gak gue bisa kalau dibilang enggak lo gak bisa gue liat kok kemarin lo bilang bikin heli enggak gue liat kok itu pesawat dateng potongan-potongan-potongan baru lo sambung baru lo chat lo bukan industri tuh mundur deh beberapa tahun liat aja tuh di google aku berantem api TDI karena dia bilang dia industri pesawat gue bilang bukan lu industri nyambungin pesawat it's different gitu loh nah ini yang aku bilang kita tuh kejujuran gak ada makanya gue bilang ada pseudo in hand ini sih istilah gue tuh industri pertahanan yang semua makanya selain tadi apa audit tentang anggaran is one thing ya audit teknologi sebenar-benarnya kita bisa apa sih teknologi dan kemudian harus apa jadi kita harus sadar kemampuan kita sampai mana dan jujur ya mengakui hal is that only sad is that only aware of course mengakui hal tersebut mengakui hal tersebut lalu bisa apa gitu kan intinya kan ya dan kalau gitu gini kan kalau kita ngobrol kita tahu ya kayak mas DDI sekarang kayak DDI ketemui bisa kolaborasi ini gitu ya sebenarnya kan industri sistinya gitu aja oh ternyata kita bisa collab sama itu karena dia punya ini jadi jangan egocentris jangan egonya kita dimunculkan ini tuh ada di segala lini loh mbak Kony dalam pengertian begini I'm not talking about pertahanan ya I'm talking about a lot of things karena kalau saya I'm sebagai public figures dulu misalnya saya punya karya I'm professional magicians dan sebagainya I got award dari mana-mana dari Amerika dan sebagainya tapi I don't feel appreciated di Indonesia nah kan malah tapi gini ya nanti ngomongin bisnis itu jadi sesuatu gue itu kan gue tuh ngajar Jody ITB sistem thinking yang lucu tuh kemarin gini mbak ada yang manggil ko ada yang manggil mbak lu mau kenapa gak ngisi DDI ke pusian mau aku bilang gue mau nanti mau ketemu eh bilangin deh menurut gue dia tuh cocok jadi menhan ini lucu banget serius terus gue gue tanya kenapa cocok jadi menhan DDI ke pusian pertama ya dia badan dia tuh hoop banget kedua dia bright banget lu cilat dia tuh bisa topik apa jadi nyambung ketiga dia gak takut sama kamera gak takut sama wartawan cocok buat jadi menhan tapi ya bener maksudnya gini maksudnya bahwa kita tuh kadang-kadang bahasa kita tuh melupakan orang-orang yang punya kapasitas yang baik sebenarnya itu juga banyak yang komplain atau mereka dianggap ancaman itu lebih mengerikan kan ancaman dari siapa jadi orang yang baik itu kadang-kadang dianggap ancaman karena di kita tuh kayak ada ini loh secara kacar betul juga kalau presiden menyatakan kita mesti apa ya mesti mesti apa revolusi mental ya iya karena menurut aku kayak punya mental rajungan lu tau gak mental rajungan rajungan itu kalau di keranjang dia itu kan naikin temannya naikin temannya naikin temannya temannya nyampe ke ujung tarik lagi ke bawah iya 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 gak mau orang lain sukses gak mau orang lain maju sirik iya bahasa miri ah mungkin julid ya julid ya bahasanya bener bener enggak mensupport ya kenapa tidak mensupport artinya ketakutan bahwa Higa lebih beda than me atau Orsiga lebih beda than me nah itu terjadi di semua lini makanya gue bilang tadi perlu namanya National Security Council yang akhirnya mengawinkan semua jadi gak ada gitu loh ah kepentingan gue paling oke nih kepentingan paling oke nih atau ah jangan dong kalau gue kasih kepentingan itu nanti dia malah makin beken gue enggak kayaknya tuh ada gue boleh minum langsung asik banget iya saya ingat saya paham gitu dan itu sifat kan larinya sifat manusianya manusianya yang kebanyakan di di Indonesia dan sedihnya begini kalau dulu Indonesia itu kan dikenal dengan masyarakat yang katanya adalah lemah lembut dulu 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 ya sangat santun sangat santun bullshit nah makanya gue ngeliat foto Nadiem sama Bu Mega aku seneng banget tau gak kenapa gue rasa dan gue berharap Bu Mega itu bisa mengkondisikan Nadiem untuk sebenarnya menerapkan apa ya apakah mau aplikasi dengan cara berpikir dengan cara teknologi pelajar sekarang ya aplikasikah apakah kan dia bagi-bagi apa tuh laptop dan tab itulah kita bikin konten-konten misalnya pembukaannya nih pertama lagu Indonesia Raya kedua ada Pancasilanya ketiga ada apa pesumpah pemuda misalnya tapi keempat misalnya menghidupkan kembali dulu ingat ngasih waktu kecil masih dapet itu gak ya ini si Budi ini si Anies sekarang kan namanya lain-lain lu dateng ke Jakarta ini si Anies dateng kemana tempatnya lain lagi itu aja udah nunjukin ini mau diarahin kemana sih mau diarahin kemana ada permainan-permainan sendiri juga lah nah jadi maksud aku maka aku senang kemarin Bu Mega foto-foto sama Nadiem gitu kan kemudian Bu Mega sama Nadiem kan hopefully gitu ada yang bisa di inject gitu untuk untuk pendidikan pendidikan gini tadi tuh saya bilang bahwa orang kita baik-baik nice-nice dan sebagainya dulu dianggapnya seperti itu saya bilang bullshit ya kenapa karena kalau dulu mungkin kalau dulu mungkin jaman dulu atau jadi ada dua nih pemilihan menurut saya pertama dengan masuknya social media ya orang kita gak siap karena orang kita gak siap gagap teknologi maka keluarlah manusia-manusia baru yang memiliki sifat seperti itu julid, kasar, dan sebagainya karena mereka melihat perbandingan dan bukan cuma itu banyak manusia tiba-tiba ngerasa dia lebih pinter dari orang yang sekolah betul karena mereka punya sebuah media dan mereka gak pernah pakai itu terus mereka melihat perbandingan mereka lihat I always talking about this mereka lihat sesuatu di social media they thought is real when it's not because you want to appear on social media adalah the good things about you tapi orang-orang jadi sirik gara-gara itu itu yang pertama yang kedua atau mungkin orang-orang kita dari dulu memang sifatnya julid baru kelihatan setelah adanya social media hmm interesting lu ketemu presiden ya mungkin kan mungkin kan dulu gak berani karena takut karena kita begini kan face to face sekarang kan di belakang layar nah tapi balik lagi ke situ kembalikan teknologi itu diciptakan pasti kita juga tahu cara mengontrolnya hmm contoh seperti gue seperti aku bilang lah kita aja pakai pribadi bisa pakai SNA kok masa negara gak bisa nah tapi fungsi kementerian komunikasi menurut aku ini sekarang sangat strategik dia mungkin sama fungsi dengan kementerian pertahanan ansih ya artinya dia disitulah kontrolnya di dia tadi kan kalau bicara mental peradaban ini kita balik lagi loh kalau misalnya kita bicaranya seperti itu kita balik lagi bahwa Indonesia harus memiliki kedaulatan untuk bisa mengatur hal tersebut terhadap beberapa hal bahkan dari media-media dari luar kalau gue sih berharapnya kita tuh makanya Cina sempat loh jadi punya apa Cina kan utup semua makanya punya Google sendiri punya apa apa namanya sih apa Weibo Weibo harusnya Indonesia begitu dan di tengah dan di awal kita kayak brainstorming aja sending something like propaganda tentang nilai-nilai tadi kita itu harus harus kembali kan defense itu cyber troops kita mesti punya angkatan baru lagi ini angkatan tiga jadi pusing lu mesti bikin dua angkatan baru masuk akal karena bahkan aksi-aksi terorisme dan sebagainya terbaca terbaca harusnya aku itu bergabung sama karena kita yang urusan Inggris kita tuh bergabung sama apa sih kayak semacam Oxford Society tapi dibikin sama si Budiman Sujad Miko jadi semua pemikir-pemikir yang hebat diaspora akademisi tau gak aku ketemu orang satu anak muda sekolah di Oxford dia bisa nemuin dari ludahnya orang kan dia ngomong di telepon ada ada ciprat itu dia bisa kebaca di orang bakal radikalis atau apa jadi gue gak percaya akhirnya kemudian Mas Budiman ngajakin aku ketemu ketemu lah gue anak ini masih muda gue ngobrol sama dia gue bilang waktu itu gue lagi aktif bener-bener anti-radikalisme gue lagi sebel banget sama namanya gak usah gue sebut lah waktunya GR anyway gue bilang eh kenapa lu gak bawa ke Indonesia dia bilang udah dibeli Perancis license F-U-C-E-K jadi cepet orang asing itu liat yang bagus gitu diambil kan tapi kan gue gak habis akal dong ya gue bilang oke kalau gitu lu sekarang teliti handphone dipegang pake apa pake tangan kan lu bikin sekarang kalau lu pegang kena keringet lu kebaca orang itu radikalis atau enggak how I don't get this you panggil lah Budiman Sujat Miko kan lu bisa wawancara ntar gue kasih atas ya bener-bener ya keren loh really really itu teknologi jadi selaman sekarang itu udah canggih banget tapi itu sangat bahaya karena orang bisa dituduh menjadi radikalis tapi sebentar kalau teknologi itu kan gak bisa bohong sekarang kayak godanya data SNA lu bisa bagus banget gitu kan atau lu kena lu positif atau lu negatif siapa yang mau gue marahin artificial intelligence robot kan gak mungkin tapi kan bisa aja dibuat-buat sesuatu namanya AI nah kalau kita canggih buatan pun kita bisa dapet makanya kan sadar kan makin pentingnya kita pertahanan jadi makin-makin kita kesini makin very urgent kita itu mengerti pertahanan dan bisa mengontrol kalau enggak negara kehidangan kontrol ya 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 but I'm I'm scared about that I'm not agree with that why kalau dari keringat bisa ketahuan orang radikal apa tidak nanti saya keringatan dibilang radikal gak lu ketahuan lu ketahuan ganteng aja oh iya but because actually dengan dengan hal itu ya saya keluar dari radikal atau tidak radikalnya ya keluar dari hal itu technology is actually scary technology is scary tapi makanya ada ada perdebatan sampai kemana sih kayak kita mau bikin apa dari kambing bikin orang buatan kayak gitu-gitu cuman kalau sekarang dalam konteks negara itu sudah semakin borderless ketika sorry ya buat aku aku tuh ngeri bener waktu tiba-tiba orang asing bisa diterima di tengah masyarakat bukan diterima di pulau khusus contoh misalnya di puncak menurut gue itu peradaban kenapa jadi begini ya rumah gue kan gue punya rumah di puncak kenapa jadi tiba-tiba semuanya tulisan Arab misalnya aku langsung lapor ke Mulu ini ada yang salah loh gak boleh kita jadi negara orang gak bisa bikin tiba-tiba bahasa sumba gitu kenapa nih kita bisa karena kita itu terlalu ramah terlalu cepat menyerap gitu padahal somehow itu yang kelihatan yang gak kelihatannya apa ada nilai-nilai yang bukan kita miliki itu akhirnya jadi kita ikuti kita terlalu open terlalu open tanpa penyaringan kita terlalu open sampai budaya kita sendiri dikata-katain dikata-katain dan dianggap yang berbudaya kayak aku gini gak sesat ya kayak kebaya nah coba padahal kan maka aku suka disana gerakan-gerakan tadi bagaimana kebaya dipakai lagi ada gerakan wanita berkebaya yang keren-keren keren bahkan sampai ibu Kartini itu ada yang di hijabin keluar gambarnya loh aku tuh main sama popida sama popida sana saturnya di telpon gue kalau lu tau gak sekarang orang-orang di Jawa udah gak boleh pakai sanggul kenapa karena harus jilbak sanggul dianggap tidak islami bayangkan ke titik itu itu tahun berapa ya gue ngobrol sama popi soal sanggul tadinya mau dihilangkan karena harus diganti oleh jilbak pertanyaan aku itu artinya kita gak bisa menyaringkan gak bisa menyaring saya gak setuju dengan hal tersebut karena maksud saya budaya ya budaya gitu maksudnya kalau anda sampai bikin sebuah gambar ibu Kartini di jilbapin tuh menghinaan terhadap ibu Kartini kalau ternyata tidak ya kalau ternyata tidak ya maksudnya karena kan ya udahlah it's very confusing karena maksudnya gini you want to use that I'm appreciate that kalau anda mau pakai itu mau beri jilb bagus 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 sekali bahkan saya setuju bagus sekali tapi ketika orang memilih untuk tidak jangan di judge jangan di judge juga who you who are you judging people like that betul exactly iya kan dan kita hidup di tengah masalah itu sekarang iya it's simple like this ini sorry saya kayak begini kalau misalnya saya bukan ustad bukan bukan ustad gak ada ustad kayak begini gak ada ustad atau belum ada kalau misalnya ada orang gitu nanya ke saya gitu misalnya ada orang yang obese like 130 kilos oke dia nanya ke saya gue gimana ya dan I will tell them lu salah lu begini begini tapi I will not go on the street oh and then hey you gak bikin itu caranya gitu loh itu masuk itu gym gitu itu musuhan namanya jadi cari masalah namanya betul tapi lu tau gak dari tadi kita ngobrol dari A sampai Z barusan akhirnya lu sadar gak semboyan pertahanan itu seperti yang Pak Iwono ajarkan ke aku dulu saat aku sekolah defense itu artinya to anyone anywhere anytime we have to be aware dari omongan tadi ini ketahuan kan ternyata aspek segala aspek kita tuh akhirnya kalau kita gak kuat ya kita korup di dalamnya sendiri iya disikap dari luar iya korup saya gak mengatakan pemerintah ya saya mengatakan manusia mental mental kitanya jadi korup kalau bahasa aku tuh banyak kita kehilangan integritas and it's very expensive oh iya ketika kita bicara integritas jadi tadi yang soal MRO apa segala macem itu misalnya back to integrity aja pernah kebayang gak misalnya ada satu kejadiannya salah satu angkatan gue gak akan sebut itu pesen drone ini atas nama si industri pertahanan pak bohong-boongan ini si Sudo Inan ini dipesan langsung kalau presentasinya meyakinkan 12 biji gitu ya kan 12 biji tau tau 10 jatuh semua pas diterbangin komplain dong betul gak kepada si rekanan ini kepada si Mr. M jadi Mr. M jadi bingung deh kepada si Ajaib ini lah tau jawabannya apa oh enggak pak saya berarti saya di apa saya berarti di jahatin orang berarti GPS saya diganggu oke dua terakhir kita coba lagi tempatnya bersembunyi gitu dan jatuh lagi karena kita tau lah sebenarnya itu barang buatan mana di otak atik sedikit dikasih bendera Indonesia seolah-olah punya Indonesia ketika itu kan terus angkatan marah dong yaudahlah berarti lu gak bener nih balikin uang kita karena kita memang mesti punya drone dia bisa jawab loh oke kalau gitu balikin juga uang gue ajak lu jalan-jalan kesini gue traktir lu kesana gue beliin lu ini gue beliin sana mau marah gak coba itu apa kalau kita bilang gue bilang mafia marah orang ya kan tapi kalau gue bilang akhirnya kembali ke integritas kita aja lah that's the most expensive integritas balik-balik lagi integritas iya iya wow wow wuh tapi very interesting very interesting very interesting tapi mesti ingat pokoknya sekali lagi aku juga marah misalnya tiba-tiba nanggala dengan niat aku tadi kita aware pertahanan diartikan dengan tiba-tiba boosting anggaran pertahanan tapi juga tadi spendingnya harus asal-asalan tidak ngajak ngobrol asrena-asrena jadi gini pertahanan tuh gak bisa beli alat-alat pertahanan tuh gak bisa top down harus bottom up karena mereka yang pake mereka yang ngalamin mereka yang yang lewati gitu yang kedua adalah ada kesadaran tapi kemudian salah lucu nih ini gue salut loh tiba-tiba mau ngumpul uang di masjid mau nyumbang ke paslar tapi gak maksud gue itu artinya ada orang sadar cuman yang dia harus harus juga tahu pertahanan tuh gak bisa begitu ya kan gak bisa lu mesen terus atas nama lu gak bisa oh bisa berantem satu hari ntar kita gara-gara gitu kalau itu saya gak setuju karena menurut saya gini kalau kita mau membantu seseorang kita juga harus mempelajari apa yang kita bantu itu membedakan antara anda baik dan anda pintar maksudnya gimana coba dia mau bantu negara kenapa dia mau bantu negara dia harus tahu dulu apakah negara bisa tidak dibantu dengan seperti ini gitu maksudnya harus tahu dulu sebenarnya gini kalau TNI sendiri udah dijaga ya TNI itu baik undang-undang dia gak boleh terima ya berarti tidak bisa dong no bukan tapi kalau sekarang ada kesalahan negara ini karena udah pegel kayak gue nih masa sih gak ada nih uang buat pertahanan terus tiba-tiba ada kesalahan itu lalu kita berikan kepada Menteri Keuangan misalnya Ibu Sri tolonglah kalau Ibu Sri kesusahan untuk alokasikan dengan pertahanan kenapa enggak bagus atau jalurnya harus dipelajari dulu iya jalur bukan tiba-tiba papar bonok-nok-nok ini gak bisa itu gak mungkin makanya saya waktu itu juga ngomong karena itu uang-uang itu dikumpulkan untuk keluarganya atau untuk apanya maybe it's more it makes sense lah lebih make sense lah saya ketika tahu itu juga ya baik sih tapi gak begini caranya gitu kalau ini tiba-tiba ditolak uangnya gimana nanti ada yang telepon aku cuman bilang gak begitu cara TNI maksudnya TNI itu diatur undang-undang jadi kalaupun mau ya harus ke Kementerian Keuangan itu aja jawabannya tapi maksud aku aku gak mau mematikan semangat itu karena iya it's good iya karena tadi bahwa pertahanan itu dirasa perlu kemudian merasa tentaranya tidak dilengkapi dengan baik which is menurut aku juga melanggar hamnya tentara loh by the way if you don't provide them with a very good equipment ya kan atau rescuing system atau apapun juga ya berarti you're not care about their human rights ya 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 karena dikitar ini kebanyakan yang dianggap human itu yang bukan tentara lu perhatiin deh kalau tentara nembak penjahat wah ham bangsa tentara ditembak penjahat wajiban gila kan kembali-balik kan ya ya saya ngerti juga saya ngerti sih kalau masalah itu karena kayaknya kalau udah perang tembak-tembakan susah bicara ham iyalah dan tentara itu tugasnya memang matiin orang penjahat dia bukan polisi kalau polisi harus nangkep diadili tapi tentara itu dimana-mana ya antara lu gua mati atau gua mati kan perang namanya perang namanya perang terima kasih banyak loh ini terima kasih mudah-mudahan membuka pandangan banyak orang nih ya karena disini tidak ada waktunya jadi kalau mau 3 jam 3 jam di TV kan ada dipotong-potong dan galak lagi motongnya serah kita timecode biarkan dipotong-potong terima kasih banyak loh tapi it's an honor for me to know you to meet you it's an honor to meet you my next defense minister jangan dong jangan menerima larangga aja lah kalau anak ITB ngomong gitu gua ketawa aja mesti gua sampein thank you and hopefully nanti kapan-kapan kita ngobrol lagi ya karena i think ini gak bisa sesai di satu topik dan aku bawa Budiman ya 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 seru-seru biar percaya bahwa bisa itu please do i want to know that kenapa i need to cut this because kalau kelama nanti orang boring jadi please do come back here again let's talk more about this thank you let's close this 5,4,3,2,1 and close the door up uh uh let's close this up ie musik los fois set to Terima kasih.